Selamat datang di channel Ibrani Bersama saya Mas Dwi Ya, shalom Rekan-rekan yang dikasih Tuhan Kali ini saya akan membahas Amsal 18 ayat 21 Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka menggemakannya Akan memakan buahnya Nah, video ini saya buat Karena ada pertanyaan dari rekan saya Yang ada di Biak, Papua Beliau menanyakan Apa sih arti menggemakannya Dari Bahasa aslinya Bahasa Ibrani Dalam teks Ibrani Apa sih menggemakannya Nah, karena itu saya membuat video ini Saya cek dari bahasa aslinya Seperti apa ya Mari kita lihat Nah, ini teks Ibrani Kalau dibaca ini mawet Mem, vokal A Ini wo, ini E Kemudian ini T ya T ya Taf ya Mawet Wo, khayyim Mawet Wo, khayyim Beyat Lason Mawet Wo, khayyim Beyat Lason Wo, khayyim Yukal Yukal Piryah Nah, mawet Mawet itu artinya adalah Kematian Kemudian ada w W itu dan Hayim Nah, ini kehidupan Dan kehidupan Be-yat, be itu dalam Yat itu tangan Kalau literalnya artinya Dalam tangan Lason, lason itu artinya lidah Kemudian W-O-H-V-H Ini Kalau diartikan ini W-nya itu dan Dari kata ahab, mengasihi Dan yang mengasihinya Yokal Dari kata akal itu makan Ini bentuk imperfect Akan makan Piryah, ini dari kata peri Peri itu artinya buah Kemudian akhiran H ini ya, buahnya Jadi Kalau dari sini Setara literal Kematian dan kehidupan Dalam tangan lidah Dan Orang yang mengasihinya Dan yang mengasihinya Atau orang yang mengasihinya Akan makan Buahnya Ini arti Literalnya ya Nah Kalau kita bandingkan dalam bahasa Indonesia yang lain Maksud saya terjemahan-terjemahan lain Kita akan lihat ya Nah ini Mawet W-Khayim Hidup dan mati Hidup dan mati Mati dan hidup Mati dan hidup Hidup dan mati W- Oh ya Tadi ya Mawet W-Khayim Hidup dan mati Biyat Biyat tadi dalam tangan Nah kalau disini Diartikan Dalam kuasa Ya Lason itu lidah Kalau dalam ayiti Hidup dan mati Ada dalam kuasa lidah Kalau ini Hidup dan mati Dikuasai lidah Kalau terjemahan lama Hidup dan mati Adalah dalam kuasa lidah Bahasa Indonesia sehari-hari Lidah mempunyai kuasa Untuk menyelamatkan ya Kuasa Mati dan hidup Ada dalam kuasa Hidup dan mati Adalah kuasa lidah Hidup dan mati Adalah kuasa lidah Jadi Biyat itu Diartikan kuasa ya Mawet W-Khayim Hidup dan mati Dalam kuasa lidah W-O-H-V-H Siapa suka Menggemakannya Nah Menggemakannya ini Ternyata hanya Dalam terjemahan baru ya Yang lain ini Tidak ya Mereka yang Mengasihinya Terjemahan lama Barang siapa yang Suka Akan dia Kalau ini Lidah mempunyai kuasa Untuk menyelamatkan hidup Atau merusakannya Orang harus menanggung Akibat ucapannya Oh kata menanggung ya Ini Sudah Agak jauh ya Kalau ini M-I-L-T Mati dan hidup Dalam kuasa lidah Orang yang mencintainya Akan memakan buahnya Orang yang Menyukainya Kemudian ini Orang yang menyukainya Karena ini dari kata Ahab tadi ya Mengasih atau menyukai Atau mencintai Jadi Menggemakannya itu Agak jauh dari kata Mengasihi ya Yokal Akan makan Piryah dari buahnya Akan memakan buahnya Akan memakan buahnya Akan makan buah-buahnya Memakan buahnya Memakan buahnya Memakan buahnya Coba kita lihat dari bahasa Inggrisnya Nah Ini ya Mawet buah khayin Beyat klasun Death and life Are in the power of the tongues Ini sama ya Ditersemakan power Power Kuasa Lidah Kemudian Those who love it Who love it Who love it Love Love Ya Siapa yang mengasihinya Siapa yang mengasihinya Akan makan Buahnya Jadi Kata Menggemakannya itu Ternyata kalau kita lihat Tekst-tekst lain Arti yang Lebih tepatnya itu adalah Love Mengasihi Mengasihi Hidup dan mati Dalam tangan Atau dalam kuasa lidah Dan Orang yang mengasihinya Akan makan Buahnya Buahnya Kalau terjemahan Pasir misal sehari-hari Kan akan Menanggung akibatnya Gitu ya Jadi intinya adalah Lidah itu punya Kuasa Untuk Mendatangkan kehidupan Atau kematian Gitu Kita akan Memakan buahnya Atau kita akan Menanggung akibatnya Dari apa yang kita katakan Jadi pesannya adalah Untuk kita Berhati-hati Dalam Menggunakan Lidah kita Menggunakan Kata-kata kita Jadi itu ya Kata Menggemakannya Sebenarnya dari kata Ahav ini ya Mengasihi Mengasihi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like and subscribe God bless you Amin